Pemirsa 25 ribu usaha warung Tegal atau yang dikenal dengan Wartek sudah angkat tangan alias gulung tikar. Semuanya akibat pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, Koperasi Wartek Nusantara atau Kowantara meminta pemerintah memberikan modal kerja kepada para pelaku usaha Wartek. Tahun kemarin aja dengan pandemi ini, ini sudah ada sekitar 30-30%. Sekarang ini kan yang menjadi krusial kan sewa. Kalau kemarin kan mereka masih bisa jalan karena sewanya belum selesai. Tahun ini kan sewa selesai, banyak yang selesai karena sudah setahun ya.